Hai assalamualaikum hei semua kembali lagi bersama cemplu kitchen di video kali ini saya mau membuat kue cubit mau tahu cara buatnya yuk simak videonya sampai selesai ya pertama-tama kita lelehkan dulu 50 gram margarin kalau udah angkat dan sisihkan selanjutnya siapkan 150 gram tepung terigu protein sedang tambahkan setengah sendok teh baking powder setengah sendok teh soda kue dan seperempat sendok teh vanili bubuk aduk-aduk hingga tercampur rata kemudian ini kita ayah agar tidak ada tepung yang bergerindil kalau udah sisihkan dulu selanjutnya siapkan wadah masukkan dua butir telur 100 gram gula pasir kemudian mixer hingga mengental buat temen-temen yang nggak punya mixer jangan khawatir karena resep ini bisa juga menggunakan wix biasa ya yang penting dikocok hingga mengental seperti ini udah cukup warnanya udah berubah jadi pucat dan kental kemudian masukkan tepung yang udah diayak tadi lalu mixer dengan kecepatan rendah sebentar aja kemudian tambahkan 100 ml susu cair dan margarin yang sudah dilelehkan tadi mix kembali hingga tercampur rata kalau udah aduk-aduk menggunakan spatula untuk memastikan agar tercampur rata kemudian ini saya pindahkan wadah agar mudah waktu menuangkannya atau bisa juga menggunakan sendok nantinya selanjutnya siapkan cetakan kue cubit ini kita panaskan sebentar lalu olesi dengan margarin kemudian tuang adonan kue cubit ini saya menggunakan sendok agar lebih rapi ini kita masaknya menggunakan api kecil aja ya agar tidak gosong kalau udah terisi semua tutup dan masak hingga setengah matang setelah setengah matang buka tutupnya kemudian atasnya diberi topping ini saya beri meses coklat jika sudah tutup kembali dan masak hingga matang setelah matang ini kita angkat lanjutkan memasak adonan berikutnya dengan cara yang sama tapi sebelumnya jangan lupa olesi dengan margarin terlebih dahulu agar tidak lengket selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Dan inilah hasilnya kue cubit Kue cubit ini imut-imut dan mungil ya Kue cubit ini banyak peminatnya Cara buatnya juga mudah kan Kue cubit ini rasanya enak Meskipun kecil tapi bikin kangen loh Biasanya banyak yang jual di pasar atau pinggir jalan Kita lihat dulu teksturnya Empuk, lembut, mantul ya Ini recommended Teman-teman silahkan coba di rumah Sekian video dari saya semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mencoba Terima kasih telah menonton!